Petugas Resmopolda Metro Jaya kembali menangkap dua pelaku perampok Tokomas di kawasan Pasar Ciputa Tanggerang Selatan beberapa waktu lalu. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita tujuh pucuk senjata api. Hingga kini, sudah ada 11 orang tersangka yang ditangkap dari berbagai daerah seperti Cirebon, Serang, Lampung, dan Palembang. Mereka adalah Andong, Wongso, Suratno, Tony, Anwar Sherifudin, Erwanto, Sanim alias Toing, Lukman, James, Halim, dan Bambang. Pelaku menjual hasil rampokan kepenadah dan uangnya dibagi di antara pelaku sesuai dengan peran yang dijalankan. Selain uang, polisi juga menyita senjata api yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rekwanto mengatakan, berdasarkan keterangan para pelaku, dalam aksinya mereka menggunakan 14 pucuk senjata api. Tujuh dari 14 senjata api tersebut disita petugas dari rumah pelaku di Kalibandeng, Desa Kesunyatan, Kecamatan Kedumen, Serang, Banten. Dari hasil penjualan emas, petugas juga menyita uang 135 juta rupiah, 150 gram emas batangan, dan kalung seberat 10 gram. Kini petugas masih memburu AN yang diduga sebagai otak kasus perampokan tersebut. Diduga AN masih menyimpan senjata api yang digunakan dalam melakukan aksinya. Dari Jakarta Selatan, Adin Widodo, PostkotaTV, melaporkan.